Buya Yahya menjawab Ibu saya tahu Buya Karena ayah dan ibu saya sudah tua Bapak saya umur 84 tahun Ibu saya 86 tahun Saya minta pencerahannya Buya Kakak beradik bermusuhan Anda ingin jadi jurudamai diantara mereka Takut orang tua Anda tahu yang sudah sepuh Kalau hanya orang tua yang tahu Senteng Tapi yang menjadi repot adalah Murka Allah Murka Allah Memutus tali persaudaraan Dengan saudara tidak tegur siapa Bermusuhan Masya Allah Tidak akan masuk surga Memutus tali persaudaraan Biarpun, biarpun, biarpun Berbuat baik ini itu Neraka Memutus tali persaudaraan Hati-hati Sama kakak adik Tidak bisa akur Subhanallah Rebutan waris Segala macam Gara-gara Aduh Gara-gara istrinya Gara-gara ininya Masya Kalau gara-gara istri Maka istri itu adalah Setan yang dikirim itu Gara-gara usaha Adalah umpan Setan itu usaha Dengan saudara Harus akrab Kalaupun ada kekurangan Dia manusia Dia kesalahan Dia manusia Kita lapang hati Maafkan mereka Itulah pendidikan dari Nabi Bukan mendendam Bermusuhan Tidak tegur siapa Dan Anda istimewa Ingin jadi juru damai Di antara berdua Mereka berdua Maka lakukan Apa yang bisa Anda lakukan Mungkin Anda Dengan mencoba Menceritakan kebaikan Kakak yang pertama Kepada kakak yang kedua Sebut kebaikan saja Di saat Anda pergi ke sana Pergi ke A Misalnya Anda sampaikan Ada salam dari kakak B Dan sebagainya Pengen ketemu Dan sebagainya Upaya Sampai di dalam Berdusta Itu kan haram Kecuali dusta Untuk mendamaikan Dua orang Yang bersedih Sihabalaki saudara Wasulhu khairan Ingat Kalau Anda menjadi juru damai Allah akan damaikan Dalam diri Anda Allah damaikan Anda Dengan keluarga Anda Allah akan damaikan Anda Di akhirat nanti Tapi sebaliknya Orang hidupnya Dengan mengadu domba Allah akan bikin Berantakan di dunia Sebelum di akhirat Maka intinya Terus lanjutkan Semangat Anda Untuk menjadi juru damai Proses dong Proses Yang Anda duduk Dengan yang satunya Karena Anda bisa masuk Yang A Dan masuk si B Duduk dengan si A Bicara yang baik Lalu nanti Berusaha Dipertemukan Atau tadi Anda Menukil omongan yang baik Jangan menukil omongan yang jelek Dan setelah itu Anda harus dicari Melahan Apa sih sebab permusuhannya Kadang itu Ada orang mengadu domba Ada Orang yang bisa diadu domba itu Hanya Kalau pendekar itu Menangnya karena Dicemur Dipaksa Matangnya matang Karena jemuran Bukan matang Beneran Jadi ada orang Seorang alim Kalau masih mudah Diadu domba Ini adalah Bukan alim yang sesungguhnya Orang mu'min yang kuat Kalau masih bisa diadu domba Maka dia orang bukan Mu'min yang kuat Yang sesungguhnya Tidak bisa diadu domba Kalaupun diadu domba Terjadi permusuhan Segera sadar Itu Bukan malah menjadi dendam Permusuhan Tidak Jadi seperti itu Jadi Anda Juru damai Lanjutkan dengan cara Itu tadi Mungkin Anda Memberi Membeli hadiah Atas nama Kentuk saudara Membuat pertemuan Di rumah Anda Kemudian Anda Sampaikan pesan-pesan Seperti ini Video yang saat ini Anda Tonton Anda sampaikan Seperti itu Dan Anda Jangan tampakkan Kalau Anda mihak Salah satunya Yakinkan kepada mereka Kalau Anda mihak Kepada mereka semuanya Jadi semua merasa Anda mihak ke dia Semuanya merasa Anda mihak ke dia Maka Anda Kemudian akhlak Anda yang mulia Omongan Anda yang indah Maka setelah itu Dia akan mendengar Anda Masya Allah Anda pahala apa Pahala mendamaikan Dua bersaudara Pahala berbakti Pada orang tua Akan ada keberkahan Bagi Anda Maka berjanjilah Semua yang menyaksikan Acara ini Untuk jadi juru damai Dimanapun kita berada Karena yang menjadi juru damai Allah akan damaikan Dalam dirinya Allah akan damaikan Di dunia Allah akan damaikan Nanti di akhirat Wallahu'ala Yang selamat menikmati Terima kasih.